Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Darte Sub dan like Jangan lupa Ini guys, saya sedang Jalan-jalan di Persawahan Persawahan itu tenang-tenang guys Banyak burung-burung Ciasanya segar Tidak seperti di kota Lihat guys, pemandangannya Pemandangannya ini Apa Ini Kebetulan ini padi saya guys Yang sudah menguning Dan siap dipanen Sekitar Empat hari Tiga hari lagi guys Dan Injung Sono Ada Sutet Itu tiang listrik guys Tiang listrik yang membentang Tinggi dan panjang guys Ini Apa Ini lintas Lintas wilayah guys Ini di daerah Pemalang Daerah Pemalang ini guys Kebetulan saya Ini Apa Waktunya sore guys Batah harinya redup-redup Suaranya Tidak ada orang yang Sedang Oh gak apa Merobot Ini guys Ini yang sudah dipanen guys Ini bekas panenan Tapi bukan Dengan orang guys Bukan tenaga orang Ini Melainkan Tenaga Mesin Tetap saja yang jalanin orang Tapi Ini disebut robot Itu guys Yang di tipi-tip itu Mobil Semacam mobil gitu Terus Dia khusus Didesain Untuk Mem Apa Memaneni Padi Ini guys Luas segini Ini tidak Memerlukan Waktu lama guys Memaju Terus Ada yang Ngarungin Ini dua Kalau sempat Ntar Kalau ada Mesinnya Atau robotnya Saya akan Upload guys Oh guys Kembali Lagi Ini persawahan Dan Sebelah situ Adalah Itu Apa Jalan tol Guys Jalan tol Itu Yang jalan tol Cipali Itu guys Cipali Terus Lanjutannya Cipali Ini Ke Semarang Guys Disini Itu Yang Ngebul Ngebul Itu Pabrik Gula Yang Bertepat Di Seragi Kabupaten Pekalongan Ntar Saya Perbesar Guys Nah Itu Guys Itu Cerobong Guys Itu Pabrik Gula Seragi Pekalongan Guys Itu Sedang Mengkiling Guys Ya Itu Sedang Mengkiling Sedang Berproduksi Oke Guys Ini Adalah Padi Padi Ini Sekitar Umur Tiga Bulan Lebih Tiga Bulan Lebih Siap Panen Ini Yang Panen Dulu Ini Yang Nanemnya Jaraknya Setengah Bulan Dengan Sawah Saya Guys Oh Bukan Sawah Saya Guys Ini Sawah Istri Saya Yang Yang Ya Gitu Lah Ini Luas Guys Ini Ini Adalah Persawahan Pekalongan Kabupaten Pekalongan Tepatnya Di Jawa Tengah Ini Ini Apa Tahun Sekarang Ini Tanam Kesatu Dan Kedua Alhamdulillah Guys Bagus Oke Padi Ini Saya Kurang Ngurus Jadi Kurang Maksimal Tapi Alhamdulillah Buahnya Lebat Lebat Kalau Orang Kota Tahunya Makan Padi Makan Beras Makan Nasi Padahal Ini Melolanya Sangat Banyak Proses Dari Tanam Dari Benih Dari Tanam Nyangkul Apa Saya Juga Merasakannya Guys Betapa Lelahnya Mengurus Mengurus Apa Padi Ini Padi Ini Nanya Padi Cihara Guys Ini Sangat Cocok Untuk Ditanam Maksudnya Hama Dan Sangat Kuat Sangat Kuat Dari Hama Atau Apa Ini Bagus Guys Ini Benih Benih Guys Karena Kemarin Saya Tiga Hari Yang Lalu Saya Semprot Dengan Apa Itu Skor Skor Guys Jadi Bening Bening Iya Jadi Bening Bening Skor Skor Itu Kalau Disemprot Satu Tank Itu Dua Tutup Setengah Itu Juga Kata Bapak Saya Gurunya Saya Bapak Saya Itu Tanah Luas Itu Sebelumnya Itu Di Jalan Tor Itu Sebelum Juga Sawah Juga Sampai Ke Daerah Sono Ini Kebetulan Perbatasan Pemalang Pekalongan Ini Itu Apa Namanya Ini Tiang Listrik Apa Kalau Dari Kata Orang Sini Ini Alilang Listrik Sangat Tinggi Guys Kalau Hujan Itu Takut Orang Orang Gak Bisa Enggak Kalau Dekat Dekat Itu Khawatir Khawatir Petir Guys Karena Mengandung Listrik Yang Sangat Tinggi Oke Guys Tuh Lihat Ada Anak Anak Yang Sedang Ngebolang Guys Iya Anak Anak Sedang Ngebolang Waduh Ini Gak Kelihatan Sih Gak Kelihatan Guys Ada Itu Guys Taduh Itu Anak Anak Yang Berlari Guys Ada Ada Lenggaran Ada Ada Cara Merene Mau Cara Apa Lenggarangan Apa Sih Sing Buntu Tidawa Merene Bener Melayu Hah Sing Buntu Tidawa Apa Warna Irem Hah Duduh Bentuk Kayak Tupai Kuih Tupai Itu Ada Anak Anak Tadi Ngebolang Guys Anak 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 Sukanya Gitu Kalau Di Perdesahan Ke Sawah kembali lagi ini persawahan ini sangat identik dengan pematang sawah ini pematang sawah kita berjalan ke pematang sawah dengan sejuknya ya enggak seperti di kota guys enggak ada enak tenang apa pemandangannya sangat apa tuh jauh lepas gitu seperti kalau burung seperti terbang lepas gitu ya bener seperti burung lepas ini guys sangat luas sekali kalau guys mau merasakannya pergi ke sini bebas ke main ke kamu saya guys ntar tahu betapa sejuknya di persawahan kalau ini masih hijau guys nih lihat nah kalau ini udah merah lihat gas burung-burung terbang melambangkan dia apa sangat tenang tidak ada yang mengganggu guys itu guys tapi di sini enggak ada itu apa orang sawah-sawahan enggak ada guys di sini enggak ada umumnya orang sawah-sawahan adanya juga itu rumah rumah persawahan yang kecil gitu gitu guys ini pematang sawahnya sangat sekitar 90 meter guys saya akan berjalan pelan-pelan ini sangat alami guys alami ya maksudnya eh udaranya ya emang deket dari apa dari apa itu jalan tol tapi asapnya mungkin udah ke atas duluan guys kalau melihat di sana guys lihat setuh itu adalah bukan gedung guys itu tempat apa namanya peternakan ayam guys peternakan ayam peternakan ayam yang potong kalau deket tono baunya guys bangi seperti parfum tanpa alkohol ya warni parfum tanpa alkohol itu baunya bau ayam-ayam sebuah nggak ada campur-campur bangi-banginya Hai Hei guys ini saya berjalan di pematang sawah guys ini kalau di kampung di tamannya guys taman kampung ini persawahan ini Taman Kampung Taman Kampung wah aduh lihat guys pada apa itu tiang